Sidang perdana kasus genosida di Gaza yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel telah digelar pada Kamis hingga Jumat 11-12 Januari 2024. Terdapat beberapa momen yang menjadi sorotan oleh publik saat sidang berlangsung. Satu diantaranya adalah ketika seorang hakim mahkamah internasional yang tertidur saat sidang berlangsung. Hakim itu tampak terlelap saat Israel memberikan pembelaan di muka sidang. Dalam video yang beredar, tampak seorang hakim yang berada di ruang sidang menyandarkan kepalanya di kursi. Ia tampak terlelap saat kuasa hukum Israel memberikan pembelaan. Namun seketika, hakim itu pun membuka matanya dan dengan cepat membenarkan posisi duduknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!